Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada hari ini teman-teman kita akan bahas terkait pertemuan yang kemarin diadakan di Bangkok, Thailand Yaitu pertemuan beberapa menteri pertahanan di sana Dan ada beberapa kesepakatan pembicaraan yang dilakukan oleh Prabu Subianto Nah terkait dengan itu semua teman-teman ini ada artikel yang akan kita bahas Yang pertama adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Prabu Subianto sepakat latihan bersama pasukan khusus Jadi ini ada kesepakatan menhan Amerika dan menhan Indonesia yaitu Prabu untuk melakukan kegiatan bersama Kemudian yang kedua di forum menhan se-ASEAN Prabu bicara Stabilitas Laut Cina Selatan Ini juga dibicarakan Prabu di sana Nah teman-teman sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Menteri Pertahanan Amerika dan Prabu Subianto sepakat latihan bersama pasukan khusus Amerika Serikat dan Indonesia sepakat melakukan program latihan bersama pasukan khusus dan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB antar kedua negara Kesepakatan itu dicapai saat Menteri Pertahanan RI Prabu Subianto bertemu dengan menhan Amerika Max Thomas Esper Diselah-selah rangkaian ASEAN DEFEND MINISTER MEETING ADMM RETRIP N6 ADMM PLUS di Bangkok, Thailand pada hari Sabtu 16 November 2019 Melalui pernyataannya yang dirilis di situs resmi Kemhan RI menuturkan Pertemuan kedua Menteri membahas sejumlah kegiatan kerjasama yang akan dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia Di antaranya mengenai segera dimulainya kembali latihan bersama pasukan khusus dan juga latihan bersama pasukan pemeliharaan perdamaian PBB Dalam pertemuan itu, Esper mengapresiasi peran penting Indonesia di kawasan Indo-Pasifik Sebuah kawasan yang menjadi prioritas Amerika Serikat Ia juga menuturkan keinginannya untuk segera berkunjung ke Indonesia Meski begitu baik Esper maupun GEMHANA RI tak menjelaskan detail waktu lawatan tersebut Selain bertemu dengan Esper, Prabowo juga mengelar pertemuan bilateral dengan Menhan Thailand Jenderal Prawit Wong Suwon Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama militer kedua negara di masa yang akan datang Terutama di bidang peningkatan kapasitas kemampuan personel militer melalui pendidikan dan latihan Thailand dan Indonesia sepakat memperkuat kerjasama dalam bidang penanggulangan terorisme Maupun bidang lain yang menjadi perhatian kedua negara Sementara itu dalam pertemuan utama ADMM Prabowo menuturkan bahwa ASEAN harus menjadi kawasan mandiri yang tak boleh terpolarisasi oleh kekuatan besar dunia Sebab menurut dia hal itu dapat memicu konflik dan perpecahan Prabowo menekankan bahwa kekuatan ASEAN harus dimulai dari kemandirian kawasan Terutama dalam mengelola bidang pertahanan Meliputi kerjasama keamanan laut, perbatasan, penyelesaian sengketa perbatasan, industri pertahanan, dan hal-hal lain yang mengutamakan sentralitas ASEAN ASEAN tidak boleh terpecah belah dan terpolarisasi yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan Indonesia secara tegas menentang invasi negara Dalam bentuk apapun dan di wilayah negara manapun Khususnya di Asia Tenggara Kata Prabowo Subianto Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan Prabowo di acara ADMM Yaitu pertemuan antara Menhan yang ada di ASEAN Dan ada beberapa kesepakatan dalam pembicaraan kemarin bahwa Prabowo atau Menhan RI dan Menhan Amerika Serikat akan mengadakan latihan bersama Yang sebelumnya memang pernah latihan antara Indonesia dan Amerika Dan ini ada kesepakatan baru bahwa Indonesia dan Amerika ini mau mengadakan latihan bersama Dan kemarin juga Prabowo melakukan pertemuan dengan Menhan Thailand Dimana dalam pertemuan itu kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal keamanan Karena bagaimanapun juga perdamaian ini diimpikan oleh setiap negara Tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara di Asia Tenggara Dan Prabowo menekankan dengan ASEAN ini mari kita jaga perdamaian antar negara Khususnya di wilayah Asia Tenggara Yang kedua teman-teman berita yang cukup menarik bahwa Prabowo juga berbicara terkait dengan Laut Cina Selatan Ada apa dengan Laut Cina Selatan? Ini beritanya Di forum Menhan se-ASEAN Prabowo bicara stabilitas Laut Cina Selatan Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto bicara soal stabilitas keamanan saat mengadiri forum Menhan se-ASEAN di Bangkok, Thailand Prabowo menyinggung soal isu Laut Cina Selatan hingga semenanjung Korea Prabowo menyampaikan hal tersebut saat mengadiri pertemuan Tahunan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ADMM yang ke-6 pada hari Senin 18 November 2019 Pada pertemuan tersebut Prabowo menyampaikan Pandangannya terkait ancaman, tantangan, dan isu-isu yang berkembang di kawasan Ancaman non-tradisional dan tradisional menurut Prabowo masih menjadi hal yang mengkhawatirkan khususnya terkait dengan teorisme, pencurian sumber daya alam, penyeluntupan senjata, penyalahgunaan obat-obat terlarang, wapak penyakit, perang cyber, dan intelijen Perkembangan keamanan di kawasan juga diwarnai pasang surut kekuatan-kekuatan besar Isu Laut Cina Selatan, LCS, dan semenanjung Korea yang berimbas pada stabilitas keamanan di kawasan Kata Prabowo Subianto ADMM Plus merupakan forum pertemuan Menteri Pertahanan di negara-negara ASEAN Ditambah Menteri Pertahanan dari 8 negara mitra wicara Yakni Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea, Selandia Baru, dan Rusia Terkait isu LCS, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi perkembangan positif terkait dengan LCS Khususnya kesepakatan untuk finalisasi Code of Conduct, COC Sengketa LCS menurutnya harus didorong bersama untuk dijaga stabilitasnya Agar tidak mengganggu jalur komunikasi dan perdagangan Sementara itu, perkembangan permasan Korea Utara juga menunjukkan perkembangan positif Dengan membaiknya komunikasi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat Serta penanganan Ragina State di Myanmar yang lebih baik Menurut Prabowo, seluruh permasalahan tersebut memerlukan langkah diplomatis Dan dukungan dunia internasional agar tercapai stabilitas keamanan di kawasan Indonesia juga berharap peran negara-negara mitra wicara Melalui kerjasama strategis dan multinasional di kawasan Indo-Pasifik Dapat mewujudkan kawasan yang stabil, aman, dan damai Dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN Beberapa kerjasama di tujuh area kerjasama ADMM Plus Dapat memberikan manfaat yang sangat besar Khususnya dalam meningkatkan interoperabilitas Berbagai kemampuan militer melalui latihan bersama Kerjasama yang kokoh ini menjadi modal bersama Dalam menghadapi segala bentuk ancaman di kawasan Tutur Prabowo Subianto Selain itu Prabowo menegaskan kekuatan regional Menjadi solid tergantung pada bagaimana setiap negara Mampu menyelesaikan berbagai persoalan domestik Dan persoalan bilateral dengan baik Hal tersebut menurutnya penting untuk dapat saling komunikasi Dan bekerjasama secara efektif Agar dapat melindungi kepentingan bersama Sehingga tercipta perdamaian yang abadi di kawasan Ungkap Prabowo Subianto Itulah teman-teman pembahasan yang kemarin dilakukan oleh Prabowo Subianto Dengan Menteri Pertahanan Luar Negeri Khususnya di ASEAN Bahwa Prabowo Subianto menginginkan agar Persoalan Laut Cina Selatan diselesaikan secara diplomatis Karena penyelesaian secara diplomatis akan lebih menguntungkan Dan itu bisa menjaga stabilitas keamanan kawasan Karena segala sesuatu bisa sangat mungkin diselesaikan di atas meja Bukan dengan militer Nah itulah teman-teman yang kita bisa sampaikan Dan semua teman-teman bisa menilainya Dan terakhir Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Terima kasih sudah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!